Halo teman-teman, kita balik lagi di pojok kelas Hari ini kita akan bahas tentang Aturan Keselamatan di Jalan Tema 8, subtema 2, kelas 2 SD Aturan yang pertama yang akan kita bahas disini adalah Aturan di bis Aturan di bis, antara lain Naiklah ke dalam bis dengan tertib Duduk di kursi masing-masing dengan baik Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela Berdoa sebelum berangkat dan mematuhi lalu lintas yang ada Sekarang kan sedang menjaga diri dari virus corona Jangan keluar rumah ya, kalau tidak penting Aturan menjaga diri dari virus corona Yang pertama, tetap di rumah Kemudian menjaga kebersihan Tidak sering menyentuh wajah Menutup bagian mulut ketika bersin dan batuk Dan memakai masker saat sakit Serta jaga jarak dengan orang lain Aturan bertanya Bertanya itu ada aturannya loh teman-teman Yang pertama adalah Gunakan kata tanya Contohnya adalah Apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana Ada juga, berapa, dan masih banyak yang lain Aturan yang kedua adalah Di akhir kalimatannya harus menggunakan tanda baca yaitu tanda tanya Contohnya, kapan ibu pulang? Karena akan membentuk sebuah intonasi yang berbeda Kata tanya yang akan kita bahas Yang pertama adalah Kata tanya apa Untuk menanyakan sesuatu Baik berupa keadaan atau perbuatan Contohnya Apa yang sedang kamu lakukan? Kata tanya yang kedua Adalah kata tanya siapa Untuk menanyakan pelaku yang terkait Atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian Contohnya Siapa yang mengantarmu pulang? Kata tanya yang ketiga adalah Kata tanya kapan Kata tanya ini untuk menanyakan waktu Contohnya adalah Kapan kita bermain volley? Kata tanya yang keempat adalah Kata tanya Di mana Kemana Dari mana Untuk menanyakan tempat Contohnya Di mana tempat bukumu? Kemana arah rumahmu? Dari mana kamu mendapatkan roti? Yang kelima adalah Kata tanya mengapa Untuk menanyakan alasan Atau Sebab Sebuah peristiwa yang terjadi Contohnya Mengapa kita harus cuci tangan? Kata tanya mengapa Juga digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung Contohnya Bagaimana jika kita tidak cuci tangan? Atau Bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Kata tanya selanjutnya adalah Berapa Untuk menanyakan jumlah atau satuan Contohnya Berapa umurmu sekarang? Berapa jarak dari rumah ke sekolah? Apakah kalian sudah bisa membuat kalimat tanya Dengan kata tanya yang tadi kita bahas? Jangan lupa ya teman-teman Untuk kalimat tanya Di awal kalimat tetap menggunakan huruf kapital Seperti yang sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya Akhir kalimat tanya juga harus menggunakan tanda baca Yaitu tanda tanya Buat aturan tentang keselamatan di jalan Dan Buatlah pertanyaan berdasarkan peraturan yang kamu tulis Contohnya Aturan saat pandemi virus corona Mengapa kita tidak boleh berkumpul saat ini? Etika bertanya Bertanyalah dengan intonasi yang baik dan sikap yang sopan Malu bertanya sesat di jalan Maksudnya adalah Jika kita segan bertanya Maka kita akan rugi sendiri Tapi jangan bertanya saat masa-masa ulangan Selamat menikmati